Asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Pekanbaru, Riau. Kejadian itu pun menimbulkan banyak korban akibat terpapar kabut asap. Para warga kini terus berjuang melawan kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun, tak hanya para warga, para garda terdepan pun tak pernah berhenti untuk memadamkan sumber api. Mereka adalah manggal akni yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2004. Kementerian Lingkungan Hutan Saya pernah mengalami kejadian bertemu dengan binatang buas di Harimau. Kami lagi kepadaman di Besa Sudigi, Kabupaten Lohul. Di situ masih wilayah hutan, jadi belum terjamah oleh masyarakat. Dan kami melakukan kepadaman di situ dan berjumpa dengan binatang buas di sini. Kalau senangnya kita bisa membawar dengan petugas seperti TNI, KURI, BKB, dan lain-lain. Lebih banyak dukanya sih daripada kesukannya. Dukanya kita, ya itu pendapatan di lapangan yang sering menyedihkan kita. Jadi jauhnya lokasi pemadaman. Jadi kalau tidak ada akses mobil, kita bisa pakai motor. Kalau tidak bisa pakai motor, kita jelang kaki. Takkan lelah, mereka terus bekerja dan meninggalkan keluarga untuk waktu yang lama. Karena kita melakukan kepadaman ini tidak dituduhkan kepadu. Karena asap itu adalah tanda masih adanya proses pembakaran. Tugas memadamkan api dan menjaga hutan agar tak terbakar tentunya bukan hanya tugas Manggala Agni. Namun menjadi tugas seluruh lapisar anak bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.